Intro Menjadi relawan pendamping adalah buah dari perjalanan pilu seorang Eka Diah Purwanti saat membutuhkan pelayanan jaminan kesehatan dari pemerintah untuk kesembuhan anak pertamanya. Saat mendapatkan bantuan dari relawan pendamping pasien Yayasan Buddha Suci, Eka baru menyadari besarnya kebutuhan keluarga pasien untuk memahami prosedur pengajuan jaminan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Meskipun harus merelakan sang putra, namun pengalaman berharga tersebut justru memantapkan hatinya untuk menjadi relawan pendamping pasien demi membantu orang lain yang pernah memiliki masalah serupa. Di Cahaya Foundation, ibu dua orang anak ini tak segan untuk terjun langsung ke lapangan dan membantu kepengurusan evakuasi pasien ke rumah sakit. Saat tagian rumah sakit keluar kami harus bayar, tapi kami tidak memiliki lagi keuangan sudah minim, sudah tidak ada lagi harta yang harus dijual. Ya, sebagai seorang ibu ingin sekali anaknya sehat ya. Di situ benar-benar beban seorang ibu, gimana ya, rasanya ingin bertukar tempat dengan anaknya. Biarlah saya yang sakit gitu, anak saya yang sehat seperti itu, Mbak. Jadi, dari situlah saya berharap, jangan ada lagi orang yang merasakan seperti yang saya rasakan. Namun, dibalik kegigihan sosok Eka Diapurwanti dalam memberikan berbagai pelayanan pendampingan bagi pasien prasejahtera, Eka juga harus berjuang melawan penyakit autoimun kronis yang menyerang sistem otot dan syarafnya. Tak jarang wanita kelahiran 14 September 48 tahun silam ini harus bertahan dari cuaca panas dan mudah kelelahan sehingga harus membuatnya mengkonsumsi obat setiap 4 jam sekali. Pelayanan sosial Eka dimulai sejak tahun 2010 silam. Dia sudah menolong ratusan pasien agar mendapatkan keringanan administrasi dari biaya rumah sakit. Pada tahun 2016 silam, bersama dengan seorang temannya Eko Prasetyo, Eka juga mendirikan Cahaya Foundation yang berkomitmen melakukan pendampingan bagi para pasien prasejahtera yang ada di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Ikatan silaturahmi ya, silaturahmi kepada keluarga-keluarga pasien ya, terus rasa kepuasan batin bisa membantu mereka itu tidak bisa dilukiskan, tidak bisa digantikan dengan harta, uang, apapun juga tidak bisa mbak. Karena hati ini merasa, ya Allah saya bisa membantu mereka. Saya merasakan sekali bagaimana rasanya, kesulitannya akan kita hadapi pada saat ada saudara atau keluarga, anak atau orang tua kita yang sedang dalam keadaan sakit, tapi tiba-tiba ada yang bisa membantu. Ya Allah, besar banget rasa kebahagiaan yang ada. Dia sebetulnya cuma di rumah tangga biasa yang saya lihat sih. Di rumah tangga yang kalau di mata orang-orang awam, umum yang baru lihat, ya cuma seperti itu aja, lemah seperti itu. Ternyata dibalik kelemahannya itu, dia punya tekad dan kekuatan yang luar biasa. Eka pun berharap, apa yang telah dilakukannya, kelak bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi untuk melakukan pelayanan bagi masyarakat prasejahtera di seluruh Indonesia yang membutuhkan bantuan. Veronica Joyce, Rizky Arifanto, Daai TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.